Oh masih bisa guys masih bisa coba kita untuk moto ini kita atur ini untuk motonya kita atur kesini nah ini guys coba lihat ini 16 Mega bukan giga guys ini 16 Mega kalau sekarang itu hanya bisa untuk sekitar 4-6 kali jepret udah tidak bisa lagi nih dulu saya beli masih 600.000 memori 16 Mega bukan giga ini akan Oke guys kali ini saya menemukan kembali kamera Canon yaitu Canon 3,2px A510 ini dulu tahun 2000 2000-an lah keluarnya dan ini memang tahun itu saya sangat mengidam-idamkan sekali untuk membeli kamera ini nah di tahun 2001 saya membeli setelah itu dengan perkembangan jaman sehingga kamera-kamera ini akhirnya lama tertinggal dan ini sudah hampir 10-11 tahun saya lupakan dan akhirnya saya menemukan lagi kamera ini hari ini saya mau menguji coba kamera ini apakah masih dapat berfungsi sekarang 2018 ya sekitar 17 tahun yang lalu lah saya membelinya ya ini sudah agak rusak wang ininya apa tempat slot dan juga apa untuk mentransfer data pun masih di zaman dulu ini masih besar slotnya oke langsung aja kita coba ini merek Canon memang di zaman dulu itu sangat mahal sekali guys ya 2 juta 200 itu bukan harga yang murah di zaman tahun itu dulu memang saya orang kaya karena masih masih banyak yang belum bisa membeli sehingga kalau sekarang udah banyak yang bisa membeli saya kembali menjadi orang biasa seperti anda-anda Oke tersenyum saja jangan ketawa kita masukkan guys ini tadi udah saya pakai batu baterai ini apa ini namanya ABC tapi memang kurang bagus ABC ini saya langsung membeli batu baterai alkalin kita jajal dengan batu baterai alkalin Oke apa dia masih berfungsi guys Oh kembali lagi deh Oh guys Alhamdulillah ini masih bisa guys cuma mungkin belum bisa difoto saya tadi juga melihat surat memori nya ada di sini guys Oh ya masih kosong nah ini guys perlu guys ketahui saya tidak mengadang-adah dulu waktu pertama saya membeli ini guys perlu diketahui belum ada jaman giga giga ini masih 16 mega coba bayangin guys 16 mega harganya 600.000 rupiah guys bayangkan coba ya bayangin aja lah ini mungkin kalau sekarang nih ada 16 giga ini hanya 16 megabits luar biasa 16 megabits itu hanya bisa dipakai untuk 3-4 kali moto guys kurang lebih tuh kita harus mentransfer data lagi ke komputer kita kosongin lagi baru kita bisa memakai menggunakan lagi ini 16 megabits kalau untuk membuat video paling durasinya yang leks ya yang besar itu mungkin sekitar 2 menit 1 menit udah udah nggak bisa ya jadi kita harus mentransfer lagi ah bukan bagaimana repotnya di jaman dahulu guys ya Alhamdulillah mungkin guys tidak tidak mengalami di masa-masa itu oke langsung aja kita masukkan kedalam slot memori ini ya seperti ini masuknya saya masih ingat-ingat lupa ya karena itu di jaman dahulu kalah ya masih jaman purba guys ya Oke kita jajah kita hidupkan powernya Oh dia tidak mau hidup guys habis ke lagi Oh my God hidup guys Oke coba dengan kapasitas 16 megabits ini bisa kita pakai tiga foto 4 foto lumayan Oke kita langsung aja jajah kita langsung aja jajah bagaimana masih keakuratan dan durasi Oke Hai keakurasiannya Oh luar biasa guys luar biasa luar biasa masih canggih masih 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 oke Oke ternyata ini masih bisa dipakai guys cuman emang agak lama mungkin karena baru penyesuaian kembali ini baru penyesuaian mungkin Oh iya betul guys ini terlihat memori card full nah inilah guys yang saya bilang ini lah bagaimana di jaman itu kita mengalami kesulitan dan untuk batu baterainya pun agak poros tapi lumayan gas buat rekomendasi ini ini lumayan bagus kamera ini jadi kalau udah saya kenanya nggak usah ragu beli aja guys ini sudah hampir lebih 18 tahun sekitar 18 tahun lah masih bisa terpakai kembali untuk setelah ditemukan sekitar hampir 10 tahunan kurang lebih Hai dan ini kisah nyata tidak terima kasih